Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meresmikan Gedung Integrasi Prof. Dr. Dr. Mulyono Noto Sudirjo Rumah Sakit Jiwa Menur di Jalan Raya Menur Surabaya Senin kemarin. Peresmian ini menjadi penanda bahwa RSC Menur merupakan pusat layanan kesehatan jiwa dan mental terdepan. Gubernur berharap gedung ini menjadi rebranding RSC Menur di tengah upaya transformasi kesehatan yang dilakukan Pemprov Jawa Timur. Selain itu, peresmian gedung ini diharapkan memberikan pelayanan yang baik atau sebagai center of excellence kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Tak hanya memberikan perspektif baru pada masyarakat, RSC Menur Surabaya tak hanya layanan gangguan jiwa, namun juga memberikan layanan kesehatan jiwa dan mental. Saya rasa banyak kawan-kawan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu belum terfasilitasi secara komprehensif oleh rumah sakit-rumah sakit yang ada di dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur. Saya rasa gedung yang indah, yang keren ini bisa memberikan referensi kepada seluruh masyarakat bagi layanan center of excellence kesehatan jiwa, center of excellence kesehatan mental. Maka datanglah ke rumah sakit Menur. Dalam sambutannya di RSC Menur, Fitriya Dewi menjelaskan bahwa gedung ini dibangun sejak tahun 2018 dan tuntas pada tahun 2022 lalu. Sejak dibangun, gedung ini telah dilakukan uji coba pelayanan sejak 27 Februari 2023 sebagai kesiapan gedung. Tugas berat kami untuk rebranding, untuk membawa orang datang ke sini dengan senang bahagia dan pulang lebih bahagia. Gedung Profesor Dr. Mulyo ini mulai direncanakan dan dibangun cukup lama ibu, 4 tahun. Jadi 2018 sampai 2022 dan ini melewati 4 direktur ibu. Dan kami ucap syukur bahwa pada Desember 2022 gedung ini sudah selesai dan ini bisa memberikan sumbang seh dalam mewujudkan rumah sakit jiwa Menur menjadi lebih baik. Saat ini RSC Menur telah memiliki berbagai fasilitas diantaranya layanan terawat jalan, layanan terawat inap, layanan gawat darurat, layanan pemeriksaan kesehatan, layanan psikologi, layanan kesehatan jiwa, anak dan remaja, layanan rehabilitasi, serta instalasi rehabilitasi napsa. Selfie Wang, Agassi Lasura, CTV